Jaksa menyebut Terdakwa Putri Candrawati dengan sengaja ikut berperan bersama Ferdi Sambo dalam merencana membunuh Yosua. Hal ini terungkap dari keterangan Terdakwa Eliezer, Kuat, dan Riki Rizal. Terdakwa Putri dengan sengaja telah meluluskan rencananya bersama Saudara Ferdi Sambo tersebut dengan cara mengajak Saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 untuk menemui Saudara Ferdi Sambo. Dan hal tersebut menguatkan bahwa Saksi Kuat Ma'ruf mengetahui kehendak dan rencana Terdakwa Putri Candrawati merampas nyawa korban Nofriansah dan meminta dukungan kepada Saksi Kuat Ma'ruf dan juga meminta Saksi Riki Rizal Wibowo dengan cara ikut berangkat ke rumah dinas durian 3 nomor 46 seolah-olah akan melaksanakan isolasi mandiri. Padahal diketahui oleh Terdakwa Putri Candrawati bahwa Saksi Riki Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf tidak melakukan tes PCR. Namun untuk meluluskan rencana yang telah dirancang dan disusun oleh Terdakwa Putri bersama dengan Saudara Ferdi Sambo meminta keduanya untuk ikut membackup Terdakwa Putri Candrawati dan Saudara Ferdi Sambo saat pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah. Terdakwa Putri yang sudah berhendak merampas nyawa Nofriansah ikut mendampingi dan mendengarkan pada saat Saudara Ferdi Sambo meminta kesanggupan Saksi Richard Elezer untuk menembak korban Nofriansah dan dijawab oleh Saksi Richard Elezer siap komandan. Dan Terdakwa Putri ikut mendengarkan pembicaraan antara Saudara Ferdi Sambo dengan saksi Richard Elezer perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah yang mana pada saat Saudara Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan dan penembakan terhadap korban Nofriansah. Dan menjelaskan alasan saksi Richard Elezer untuk menembak korban Nofriansah dengan skanarionya adalah korban Nofriansah dianggap telah melecehkan Terdakwa Putri yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Elezer datang selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard Elezer dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Elezer. Bahwa menurut saksi Richard Elezer Terdakwa Putri pun juga mendengarkan pada saat Saudara Ferdi Sambo menyampaikan skenario kepada saksi Richard Elezer dengan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman.